Jalur juga, ya gitu dah, awal kita kan ditatar cuma kelas 3 aja tuh, pas waktu ribut, saya ngenain berapa orang tuh, kalau ngasih 3 orang tuh pernah, saya baca gitu, kondisinya di, ada anak sekolah mana gitu lah pokoknya, kena 3 orang langsung tuh hari itu sama saya tuh, galaknya. Oh, jangan ditonton doang, like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi, thank you. Assalamualaikum Wr. Wb. Dan kali ini gue agak cukup cerah karena sama-sama pake kaos putih, ya dia pake kaos putih angkatannya, dan gue pake kaos putih oleh-oleh dari Bang Aye Budut 52, makasih Bang Aye kaosnya kita pake nih, ya. Nah, kali ini beda dari yang lain, karena dari alumi bonser, bonser 2, tapi bukan yang dari pisangan. Nah, langsung berikut ini, dari generasi pertama, bonser 2, pondok bambu. Pengen tau, ceritanya gimana dia waktu sekolah, langsung kita suruh perkenalkan diri. Pak, saya lo pak. Assalamualaikum, nama saya Siswani, Bisa Dipanggung Bota, alumi tahun 2006, pondok bambu, generasi pertama. Generasi pertama, salaman dulu, biar gak slack. Ya, akhirnya gue dapet generasi pertama, pondok bambu. Yang mungkin di era 2004-2005, PGRI semua dihabiskan sama pemerintah Jakarta. Perlu diketahui, bonser tetap berjalan. Dengan nama SMK PGRI 8, ada di Jalan Gotong Royong, samping BKT, pondok bambu. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, siap Bang. Sehat ya, dan ketahuan, badannya makin jadi. Dulu gimana, Pak? Bisa pengen masuk bonser, tau dan awalnya dari mana? Awal sih, waktu lulus saya tuh pengen masuknya tuh grafika gitu. Rau bangun? Iya, grafika rau bangun terus gak diterima kan. Oh, karena kebintaran? Iya, mungkin. Terus? Yaudah, kayak kita cari-cari tau. Lalu, gak tau katanya bonser, buka lagi nih gitu. Nanti kita juga gak mau obsersi. Cuma bang, kita kan dibonser juga dulu kan. Oh gitu. Terus? Abang lu siapa? Sebutin? WAU. WAU 2001. Terus? Iya, akhirnya udah. Udah lah, setelah gini. Akhirnya kita masuk situ, di daftar. Ternyata? Bonser kayak begini. Bonser kayak apaan ya? Oh ya, lu udah dipontok bambu langsung? Pontok bambu, iya. Oh, daftarnya gak dipisangan? Enggak, dipontok bambu. Terus? Awal malah salah daftar. Pertama itu disitu kayak ada asrama gitu, asrama buat orang-orang Papua. Kayaknya itu sekolahnya keren banget tuh. Tidak ada masuk. Dapetnya belakang ya? Daftar gak tau, bukan. Belakangnya. Terus? Lalu tuh bisa di sekolah kayak gini. Terus banget ya? Yakin gue sekolah di sini gitu? Nah itu pas daftar dikasih itu, yang dasarnya ke-22 kalau gak salah itu. Terus? Berapa orang gitu ya? Yaudah dong. Ketemu siapa tuh penerimaannya siapa? Lalu sekolahnya masih di Jepri? Pak Jepri wabah. Masih omarun Pak Jepri. Sebelum Pak Jokowi ya. Dan mungkin karena begitu lebih murah kali ya? Dibandingkan di sanga. Karena ya. Fasilitas ya. Fasilitas ya gitu ya. Dan juga praktek juga kayak masih di... Bisangan gitu. Dan jurusannya apa adanya? Otomotif. Cuman satu? Otomotif doang ya. Adanya ada listrik. Terus? Cuman pas... Cuman tetap di area itu ke otomotif semua. Semuanya ada otomotif. Cuman munculnya doangnya ada listrik, ada otomotif, mau yang mana gitu. Cuman? Itu kan masih perpindahan. SMPGRI 20. Iya. SMA juga. Jadi gak ada alat prakteknya lah. Jadi praktek kita impang ke sana. Angkatan itu berapa orang? 60 waktu itu. 60. Jadi dua kelas. 62 gitu. Dan... Last 1 gak ada abang kelas. Abang kelasnya di sana? Abang kelas di sana. Dan 2005 gak ada kelulusan ya? Gak ada penerimaan angkatannya. Soalnya sempat tutup. Ya ditutup. Berarti kelas 3-nya 2004? 2004. Ya, 2005-nya gak ada. Terus begitu masuk, ada penatarak gitu di situ? Dengan bentuk sekolah seperti itu? Ada sih waktu itu. Jadi awal itu emang kita tuh... Waktu baru masuk itu emang kita... Namanya kita masuk ke Bonster kan... Ya tau sejarahnya tentang Bonster itu yang gimana. Nampal-nampal kelas kita. Jadi kita sebenarnya beban juga sih bahwa nama itu. Masanya cuma segitu doang gitu. Akhirnya kita coba-coba jalan-jalan. Enggak. Penataran di sekolah ada? Penataran... Di sekolah penataran tempat gitu gak ada? Oh gak ada loh. Enggak ada. Penataran langsung di jalur? Langsung di jalur. Ketemu abang kelas yang di sana? Iya. Dan itu sempat kita bentrokin waktu itu. Abang kelas? Iya. Pas enggak tuh, anak-anak-anak-anak. Pas ketemu di dalam, eh gak ternyata abang kelas. Lucu-lucu. Ada jawab. Dan begitu di sana, berarti kan praktek seminggu sekali? Seminggu dua kali? Seminggu dua kali. Seminggu dua kali. Dan abang kelas emang udah nungguin ente ya pada ya? Iya. Untuk bisa ditatar jalur? Iya. Apa yang ingat? Itu kelas satu berarti? Kelas satu. Apa yang ente ingat pertama kali? Pertama kali ente mengalami tauran? Iya, satu ya gimana ya? Satu mas yang juga kan dikit kan anak bonzer gitu. Itu ke dikitnya juga yang sangar loh. Kayaknya tapi apa-apa? Kalau langsung kita kan. Yang anak-anak-anak 24 nih? Kita juga bos. Dimana kejadian pertama? Kalau pertama itu di depan stasiun klender gitu. Barsan stasiun klender. Digiri ke sana? Digiri ke sana. Di situ sudah. Di bawa ke sana? Di bawa ke sana. Tapi yang kata nanti tau ya? Bonser itu udah warisan semua dan banyak wifalnya. Tau lah. Tau. Makanya orang yang masuk situ ya udah siap-siap mental aja gitu. Lu bawa nama bonzer gitu kan. Yang bermasuk berani lu untuk bawa-bawa kata pertama lu. Dan sampai akhir mungkin berkurangnya banyak kali ya? Iya. Ya sampai kelas tiga berkurangnya banyak ya? Banyak-banyak berkurangnya gitu deh. Apa story kelas satu yang? Ente nggak lupa? Apa ya? Maksudnya nih? Cerita yang berkesan kelas satu. Entah di jalur, entah di sekolah. Ya awal-awal di jalur juga. Ya gitu dah. Awal kita kan ditakar cuma kelas tiga aja tuh. Pas waktu ribut. Saya ngenain berapa orang. Kalau nggak salah tiga orang tuh. Kena ke sekolah saya tuh. Saya baca gitu. Kondisinya di adalah anak sekolah mana gitu lah pokoknya. Kena tiga orang langsung ke hari itu sama saya tuh. Dalam metro. Karena pas udah itu kan kan dibawakan ke Onokokinan. Itu orang lain tuh disuruh ini gak tuh? Disuruh makan cabai gitu. Alma apa kelas? Iya. Ah gila dari rumah. Berarti jangan lu udah kayak gitu ya? Ada. Di stasiun. Siapa yang inget kasih makan cabai? Ya Alma Rungjawat. Alma Rungjawat. Coba kita doang yang nggak kebagian makan cabai. Itu doang? Karena itu nyelau. Enggak. Karena itu kenain. Oh karena itu kenain. Iya. Di pesennya juga tuh. Mas nih ada anak kelas satu nih. Pesta daging. Terus? Siapa orangnya? Ini anak kemana lu? Pertanyaan dulu ke anak-anak itu kan. Klender. Terus. Di pesennya. Lu kenal unggah. Tapi gimana tuh? Aku nggak mau bawa nama-nama. Mama besar abang nyerin aja gitu. Tapi lama-lama tau yang ada nyawa U. Sekarang ada yang utup juga. Ini ada nyawa U. Ini ada nyawa U. Ini nyawa U. Ini nyawa U. Sampai nyawa. Yang lain. Teman-teman angkapan itu tuh kayak. Itu tuh agak. Agak. Gak kenal. Masih bermain satu udah tuh. Buat ininya tuh. Satu bareng-bareng tuh. Ganti-ganti aja. Ngomot-ngomot. Ngomot-ngomot. Gila sobinya apa sih tuh kayak gitu tuh? Soalnya jaman gue nggak ada. Perkenalan aja kali gitu. Perkenalan. Biar ada rasa saudara gitu. Tapi setelah itu emang. Ya awal-awalan doang. Tapi setelah itu nggak. Langsung kayak. Bener-bener kayak. Keluarga banget lagi. Keluarga banget. Sama ya. Sama gitu. Ngayomi. Ngayomi. Ternyata erannya dia udah kayak gitu. Makan cabai. Gue pikir milenial. Apalagi di dalam kelas 1. Yang itu nggak lupa. Apa ya. Ya kayak yang diurut sama kampung sih. Diurut sama kampung maksudnya? Terumpung. Nggak sama kampung. Oh ada musuh baru lagi nih berarti nih? Iya. Bersama situ. Waktu itu anak. SMA-nya tuh bikin pensi. Hmm. Lalu kita dateng kan. Lalu kita satu. Satu kedung. Terus sama anak-kabung. Wairasnya nih. Yaudah ribut tuh. Anak-anak dah. Terus itu dah. Orang-urusnya anak-anak amungnya ya? Tidak selesai. Akira dikisahin dong Pak Joko. Sampai manggil polisi tuh. Untuk. Untuk supaya nggak berkelanjutan. Kita pulang itu kita dikawal. Depan belakang. Jadi kan orang-orang tengah jalan. Kampenekan apa-apa. Akanek mikrobinu gitu kan. Terus habis itu dihuburin dari sekolah. Dhiburin. Iya. Karena mungkin tak ada. Antisipasi. Soalnya ributnya sama kampung situ. Tapi setelah itu nggak ada kejadian lagi? Nggak terus-terus menerus. Oh nggak. Langsung. Kondusif lah ya. Kondusif lah. Berarti di pondok- pondok masih ribut juga sama kampung sendiri. Terus infonya. Katanya itu pernah kena. Di kelas 1, kelas 2? Kelas 2. Eh kelas 1. Iya. Kena-kena. Di mana? Di... Pumpung situ. Di Pumpung. Kejadiannya gimana? Jadi kejadiannya... Emang waktu itu mubarakat itu berapa orang doang gitu. Satu metro gitu kan. Kita kan nyalakan. Pasti ini ada anak sekolah lainnya yang kayak udah mantau gitu. Maksudnya. Wah, anak-anak. Yang sial lah. Kita naik 50. Eh, 506 kan. Kita turun di Bonsingkong. Kita pindah metro gitu. Karena emang kita nggak siap buat. Ini pasti rame nih gitu. Misalnya kita berapa orang doang kan gitu. Ini angkatan lo doang ya? Iya, sama. Apa kelas? Oh, terus-terus? Iya, kayak ada ucup juga kan. Ucup. Iya. Kira-kira kita pindah. Naik 50. Buat ngelaguin. Emang kita yang buat ini juga kan. Kayak. Sangat gila ya? Iya. Antisipas juga. Soalnya ini kayaknya rame nih di sana nih. Kira-kira kita naik 20. Kan pas di angkuk merah itu kan. Kita di angkuk merah paling belakang nih. Pas ada yang melihat tuh. Anak kelas 3, 5 tahun, lah. Wah, rame banget. Anak kelas 3, 5 tahun, lah. Aduh, gimana? Itu dulu pada ngunduk tuh. Karena kita pada ngunduk kan. Pas mobil jalan ini, pas mau di lampung merah, mau lewat, ini anak-anak semuanya di lampung merah semua nih. Ini ngumpul aja nih. Pas metro kita mulai, tep tuh semua lampung merah. Nah, udah-udah ini posisinya tuh di depan pintu. Gitu lah. Kita mau lupa gitu, kita takut melihat itu kan. Emang pada banyak BBR itu waktu kan anak-anak. Atau seperti, struk. Ini kan atau nomor-nomor. Asa pada indigo itu kan. Gitu-gitu, masing-masing. Wah, nih kalau kita dimatin semua. Sudah baru lopat semua. Ngejabatin, langsung ngejabanin. Iya. Sebelum mereka bantai. Iya. Lepas itu mencar itu. Ada kesih, nggak ada kesih, ada kesih, makanya juga pernah ngejar-ngejar masing-masing dah. Oh, ngejar rival yang dibawa masing-masing. Terus? Udah banyak yang kena dah itu. Ini anak-anak. Bomser 3 juga. Kenapa anak-anak bomser 3? Gabung sama mereka? Iya. Tapi taunya belakangan? Takunya belakangan, setelah kena. Oh. Akhirnya belakangan jadi korban juga lagi. Kena itu dia. Karena kampungan Plumbung ya? Ikut mereka? Iya. Dasarnya kampungan. Miris banget dong lho? Miris banget lho itu lah. Langsung dicari kan, langsung. Sama... Dan... Oh, langsung dicari Pak Joko? Ketauan, tau gitu. Oh, bagi itu siapa, gitu. Pak Joko ngeditek ente? Ada sih temen. Namanya Sandi. Oh? Cuma dia tuh nggak... Itu orang bakal masuk. Nah, ngiranya dia. Awalnya tuh. Cuma namanya ketauan juga. Ketauan kalau... Ya, sayang. Di skor dong? Apa? Enggak sih, waktu itu masih di... Ini nama dia, Mas Joko masih kayak ditantang. Mas Allah, saya kan juga... Sampai nggak lurus juga. Nanti cintai keluar. Iya, alasan lo... Karena kita nggak tahu, Pak. Itu perempuan gitu kan? Iya, karena emang nggak tahu kan. Namanya... Banyak orang gitu. Berarti kayak... Orang bertahui, Mak. Nggak tahu saudara, ya? Ya, karena nggak ketemu. Iya. Kalau di dalam satu pisangan kan... Oh, dia enak pagi. Iya, nasihat. Apal muka lah. Oh. Nah, kenanya gimana, Nek? Ya, pas di situ, disuruh. Pas begitu, dia... Kalau disuruh, udah kaca-kaca kan, kan, anak-anak kan, ada yang... Ngerangsong. Pas ada bubar emosi. Kelonan itu dah. Nah, dan kita tuh... Alingan sama orang tuh. Oh? Begitu dia lewat, kelas. Aduh. Nenang muka, loh. Apaan? Batu. Batu. Pingsan, Nek? Jatuh, sih. Jatuh. Terus? Diterusin? Dibacakin? Hampir, hampir. Cuma tuh ada anak kelas tiga kan yang ngolongin kan. Kayak solihin yang... Oh, solihin angkatan 2004, ya? 2004, iya. Anak PLN? Anak PLN, ya. Tragis banget ini, ya? Temennya. Karena ada misalnya jauh sama saudara. Nah, tadi saudara sendiri. Tapi, Pak Joko ngendusin itu, ya? Tau. Ya, karena laporan dari pisangan, dari pisangan, kan? Semangat emang banyak. Kita juga banyak katakan juga disana sih, kayak pernah. Bicarain kaca Metro waktu itu kan laporan. Sekalian, cuman, namanya muridnya masih dikit itu masih dijaga banget itu. Masih kedantak banget itu, ya? Dia masih dijaga juga sama dari pihak seron. Kalau saya ngomorin murid. Kemudian melepas peran itu yang kasus sama kampung. Jadi, baru kita tiga. Akhirnya dikeluarin. Iya, iya. Gak bisa. Oh, berarti kelakuan angkatan ente segitunya di jalur, Pak Joko untuk ngejaga murid, almarhum. Iya. Ente cuman gak dikasih sekor, gak? Pokoknya begitu aja. Karena... Kalau waktu itu masih Pak Jeffrey kok. Oh, masih Pak Jeffrey. Belum Pak Joko. Pak Joko tapi ngajar disitu. Ngajar juga disitu. Belum jadi pahala sekolah. Belum. Ya, Pak Jeffrey itu almarhum penerus dari almarhum Palimbong dan diterusin sama almarhum Pak Joko. Sekarang Ibu Sri kepala sekolahnya. Aduh, miris juga nih gue dengerin. Karena gue jauh dari saudara. Tapi pernah bentrok sama saudara juga. Selain itu. Hampir bentrok. Di cerita yang lain, katanya ada nih pernah hampir bentrok di Plewopertender. Yang mana, Pak? Dari anak bonsa tiga pernah... Gak ada. Hampir bentrok. Ya, pernah sih kalau hampir-hampir. Sama saudara sendiri. Iya. Karena gak tau kan kita juga kan gitu. Zaman NT. Gonser kan rival yang B. Budi Murni. Zaman NT diterusin. Diterusin itu. Oh, Budi Murni. Iya. Kan tetangga. Tetangga kan yang mede jembatan kan. Iya, masih berlanjut juga deh itu. Masih lanjut? Oh iya. Mereka sama anak 52 deh tuh. Urusannya sering itu. Oh, bukan sama basis NT. Ente masih mana? 45. Dan harusnya lebih ini ya. Maksudnya udah makin deket kan dengan... Tapi prakteknya gak di sana sih ya. Iya. Prakteknya di sekolah, di pisangan sih ya. Ngerasain gak praktek di... Di Pondok Bambu? Sumpet ngerasain gak? Enggak, ya ngerasain. Oh berarti barang-barang itu yang di Pondok Bambu... Berbagai macem alat praktek setelah ente gak di situ. Setelah udah gak di situ baru udah mulai buka dirikan sepang... Pondok prakteknya. Kelas dua apa nih yang ente inget? Kan dijadi kelas nih, 2007. Banyak ya masanya? Penerima nih. Dikit juga sih. Dikit juga. Kayaknya berapa orang ya? Enggak sampai 50 kayaknya kalau pas. Enggak ada 50 ya. Berarti 50 bisa kebagi dua kelas dong. Mungkin 25-25. 25-25. Jadi kita kan 30-30 kan. Apa jaman di adek kelas ente natal? Seperti yang tadi makan cabai. Sempet tau gak? Wah gak begitu natarnya. Malah malah kita adu-adu sama ini dulu. Samsul dulu kan. Samsul salah satu simpatisan kita. Iya. Lalu udah kan sempet... Bawa mana ya waktu itu jatuh? Ke 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 jadi caranya gitu berarti kan area itu deket kecebut BM yang masih di tahun NT masih masih terus ya masih ribut terus ya apalagi kelas 2 yang inget yang kejadian NT akhirnya dikeluari kelas 2 aja kasus kampung yang sama yang tadi ribut gara-gara pensi iya sama kampung itu oh akhirnya ribut lagi enggak maksudnya pas habis kasus itu tuh terakhir tuh kita tuh langsung kayak di sekolah langsung dihiburin kan maksudnya kita tuh dapet surat deh tuh jadi surat lupa dikasih tanggal dikasih tanggal surat itu tanggal 10 kalau tanggal 9 orang tua enggak datang dianggap pengurutan diri gitu seperti itu panggilannya tanggal 10 tanggal 9 mau enggak mau nih emang semangat kejadiannya yang enggak keos-keos banget gimana kan kampung masalahnya kampung sendiri kampung situ gitu dan sekolah baru gitu kan takut ditutup lagi oh berpikirnya seperti itu iya mungkin kayaknya sih dan catatan riwayat hitam mente ada banyak juga iya 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 pasti panggil dibuka catatannya ada semua kayak digelar digelar perkara lah ya sebenarnya masih nahan-nahan juga waktu kasus yang lain-lain lagi kalau mas udah finalnya ya pak emang kampung aja kalau saya baru di kak udah di sekolah dan akhirnya lu setempat lain ya akhirnya lu setempat lain dan 2006 salah satu angkatan dari Pondok Bambu yang semak yang masih solid lah karena rutin mengelakukan kegiatan sekarang iya dan apa yang yang terasain nih sebagai pernah di sekolah di Bonser dan sebagai angkatan pertama kepada teman-teman ente nih soalnya angkatan yang lain gue liat di Pondok Bambu gak kayak gitu nih iya ente istilahnya obdarnya sering gue liat nih dari bundung iya apa yang ente rasain rasain timbul rasa kangen pastilah pasti jangan banget nih kayak ketemu temen-temen supaya kenal juga sama abang-abang iya kayaknya dari awal-awal di ceritain tentang ini nih awal-awal tahun sebelum ini gue gak ceritain termasuk nama abangnya yang sering disebut dan gue mau tau nih Pak apa yang membuat Gabe generasi Pondok Bambu dengan generasi Pisangan apa segenkah atau karena mungkin ada yang berasa kan gue bukan Bonser atau mungkin dari Pisangan oh itu bukan Bonser apa yang kita ngerasa satu minder juga kan terus gue juga pernah kasih katanya ya katanya ya ada segentingan yang umurnya itu bukan Bonser Bonser itu yang di Pisangan gitu itu yang jadi kayak agak-agak minder gitu kan kalau mau kayak komentar acara-acara tahunan jadi tapi sekarang udah mulai ini lagi nih nanggul ayo bareng acara lu Bonser juga lu bagian dari kita lu keluarga kita juga kan ya kita kita buka diri juga kan ya terakhir acara di puncak kemarin 2006 lumayan datang ya dan jadi sebuah kenangan tersendiri di Bonser ya sampai sekarang orang kenalnya Botak Bonser ya kan karena salah satu request tinggi dari Pondok Bambu ya si Botak ini Botak Bonser ya ini dia Alu Blu itu terkasih pertama Pondok Bambu 2006 ya Tak ada pesan dan kesan untuk ente mau minta maaf kan yang tadi yang diceritain buat yang nonton nih yang mungkin pernah ente jolini silahkan tak silahkan tak maaf ya sama korban korban yang ya pernah saya jolini lah gitu cuman gak bisa ketemu gitu pengen sih ketemu gitu eh jumpangan lah minta maaf tau saya berdua saya kena dia kan sakit banget baru pernah batu apalagi yang kena senjata tajam kayak apa rasanya gak terbayang sih sakit banget dan kalau bisa kontak kopi bareng kita nih oh iya oh banget sih buat adegan-adean nih yang Pondok Bambu nih yang ngasih sekolah nih dan mulai tetap muka nih sama orangnya apa nih buat mereka ada-adean yang masih di Pondok Bambu kalau bisa jangan jangan diterusin ya stop ajakan tawuran gak ada apa ya beban yang belum pernah kita lakukan yang nanti pengelakukan sampai sekarang kita ke bawah akhirnya ya ini pembungan ini kontak untuk minta maaf lah dan ini sarana untuk mereka mereka yang untuk berbagi kisah dan untuk minta maaf ya tak makasih telah berbagi kisah di channel Alma Mater Bonser ya kan dan kalau lo gak cinta Bonser belum lengkap rasanya kalau lo belum berbagi kisah beli Bonser dan kalau lo cinta Alma Mater yuk kita sama-sama tebarkan virus perdamaian di channel Alma Mater ya generasi pondok bambu sudah kita tampilkan dan mudah-mudahan generasi pondok bambu yang lain mau untuk berbagi kisah disini dan abang tungguin langsung aja aplikat dan kita sama-sama menebarkan virus perdamaian ya sekian sekian dari Botak Bonser 2006 mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati